Epidemi pneumonia Wuhan mewabah dan bahkan tidak terkendali. Media partai dari Beijing melaporkan sebuah kabar baik. Menurut laporan media partai pada 1 Maret, seorang pasien berumur 59 tahun asal provinsi Jiangsu dinyatakan sembuh dari pneumonia Wuhan namun mengalami gangguan fungsi paru akut. Pada 29 Februari, ia menjalani operasi oleh Otoritas Transplantasi Paru-Paru Tiongkok Chen Jingyu dan berhasil melakukan penggantian sepasang paru, merupakan pasien pneumonia Wuhan dan dikonfirmasi sebagai pasien pertama yang berhasil menjalani transplantasi paru. Dan mengumumkan bahwa operasi ini merupakan tindakan yang berarti untuk mengurangi angka kematian akibat virus corona. Namun, banyak netizen tidak bersorak gembira setelah mendengar kabar ini. Mereka malah kaget dan bertanya-tanya, dari manakah asal paru itu? Berikut adalah komentar netizen. Dahulu membunuh tanpa konsekuensi apapun demi mendapatkan jantung dan ginjal. Kini paru-paru pun telah menjadi sasaran. Saya penasaran asal paru-paru ini. Bukan paru buatan dari nanomaterial paduan titanium, kan? Para pejabat berwenang tidak takut lagi terhadap virus pneumonia Wuhan. Hehehe, transplantasi paru pun tiba. Merinding. Membunuh secara terang-terangan ladang dosa. Gagal otak. Lebih tepatnya perbuatan yang disengaja. Sebenarnya paru siapa yang digunakan? Siapakah pria 59 tahun ini? Bagaimana bisa mendapatkan pendonor paru dalam waktu yang begitu singkat? Lebih menakutkan dari virus corona? Ingin sekali mengetahui siapa pria 59 tahun ini? Mendapatkan tindakan pengobatan yang begitu spesial dengan begitu cepat mendapatkan paru-paru yang cocok dan tidak terjadi penolakan. Kecepatan tingkat dewa. Sepertinya warga awam yang sehat dan para narapidana yang tidak terjangkit virus corona juga tidak bakalan lolos dari epidemi ini. Dari mana asal pendonor ini? Pasti pengambilan organ hidup. Membunuh untuk transplantasi paru? Selanjutnya berapa banyak orang akan terbunuh untuk ini? Di dalam laporan tim medis secara singkat menjelaskan asal organ paru tersebut. Asal organ paru adalah dari warga luar kota yang berhati mulia menyumbangkan organ setelah meninggal akibat gagal otak dan menggunakan kereta api ekspres mengantarkan organ dari luar kota dengan menempuh 7 jam perjalanan hingga sampai ke UC. Kini epidemi pneumonia begitu parah. Pasien gagal otak ini menyumbangkan paru-parunya yang masih sehat dan tidak terinfeksi virus barulah dapat melaksanakan operasi transplantasi paru ini. Di samping itu, waktu pengambilan paru yang begitu cepat dan singkat membuat kaget banyak orang. Menganalisa laporan media Partai Komunis Tiongkok PKT jika seandainya pasien dari Cianshu ini pada 24 Februari terdeteksi positif virus corona dan langsung memutuskan untuk melakukan transplantasi organ sejak hari pertama terdeteksi virus. Lantas, dari mencari pendonor dan melakukan operasi hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 hari. Pada kenyataannya, pencocokan organ tidaklah mudah. Namun dapat begitu mudah dilakukan terhadap pasien yang di Cianshu dengan orang yang meninggal akibat gagal otak itu dan terakhir berhasil melakukan transplantasi. Jadi, kemungkinan berhasilnya melakukan transplantasi paru ini ada dua. Pertama, memang kebetulan. Kebetulan ada yang meninggal di luar kota akibat gagal otak dan kebetulan paru-parunya cocok dengan pasien di Cianshu. Kedua, PKT melakukan pengambilan organ hidup secara ilegal, penyelundupan organ dan masih terdapat bank organ ilegal yang berskala besar, serta masih melakukan jual-beli organ di pasar gelap, sehingga dapat begitu mudah mendapatkan organ dan dengan begitu cepat dapat melakukan pencocokan, serta mengantar sesuai alamat pemesan. Jika demikian, ini artinya melakukan transaksi dengan iblis jahat, dengan membunuh orang sehat untuk melangsungkan hidup orang lain. Sejak tahun 2006, kekejaman PKT terhadap pengikut spiritual Falun Gong, yang mengambil paksa organ tubuh mereka secara hidup-hidup, setelah diekspos untuk pertama kalinya oleh saksi dan media luar negeri, telah mengejutkan komunitas internasional. Kala itu, mantan anggota Parlemen Kanada dan Sekretaris Negara untuk Asia Pasifik, David Kilgore, dan pengacara hak asasi manusia David Matas, membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus ini. Dari hasil investigasi terungkap satu poin penting, yaitu, Di seluruh dunia, waktu tunggu untuk sebuah organ transplantasi harus menghabiskan beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun kejadian yang sulit dipercaya terjadi di Tiongkok, penantian organ hanya memerlukan beberapa hari saja. Dari poin ini bertepatan dengan apa yang terlihat di Chiang Su saat ini, proses transplantasi organ begitu cepat ini persis seperti hasil investigasi tersebut. Dalam laporan hasil investigasi juga terungkap, Resim Komunis Tiongkok dapat membangun begitu banyak lembaga transplantasi organ di seluruh kota Tiongkok. Ini membuktikan bahwa resim komunis sangat yakin dengan ketersediaan organ hidup. Laporan investigasi juga mengatakan, Resim Komunis tahu orang-orang yang hari ini masih hidup namun kemungkinan esok harinya akan mati jika ada permintaan organ hidup. Siapakah orang-orang itu? Sebagian besar adalah pengikut Falun Gong yang dipenjara secara ilegal. Dari sini kita mendapatkan jawabannya. Dokter yang bertanggung jawab atas transplantasi paru ini adalah Wakil Presiden Rumah Sakit Rakyat Wuxin, juga merupakan otoritas transplantasi paru-paru di Tiongkok. Dikenal sebagai orang pertama dalam transplantasi paru-paru di Tiongkok. Namun yang paling memalukan adalah Chen Qingyu, turut menjadi pelaku utama yang sedang diselidiki oleh Tim Investigasi Internasional dalam pengambilan organ hidup ilegal. Dalam website Tim Investigasi Internasional tertulis Chen Qingyu sejak September 2002 hingga Desember 2011 ikut berpartisipasi dalam 131 kasus transplantasi paru-paru dan 129 kasus akuisisi paru-paru. Chen Qingyu, ikut serta dalam pengambilan organ hidup pengikut Falun Gong, diduga turut melakukan pembunuhan massal. Tahun 2015 ada media mendapati isi Weipo, Chen Qingyu sejak bulan Juli hingga akhir September sangat rutin melakukan transplantasi paru dan stok paru-paru seolah-olah tersedia kapan saja jika diinginkan. Ini sangat sulit dipercaya. Karena itu, meskipun Chen Qingyu adalah seorang dokter terkenal dalam transplantasi paru-paru, tetapi juga sekaligus menjadi pelaku utama yang terlibat dalam pengambilan organ hidup. Chen Qingyu memimpin langsung operasi transplantasi paru di saat mewabahnya epidemi virus corona. Namun tidak menjelaskan secara gamblang asal organ itu, mau tidak mau akan membuat orang-orang bertanya dan curiga. Selain itu, siapa sebenarnya pasien di Cianshu yang telah melakukan transplantasi itu? Kenapa seorang otoritas transplantasi organ sekelas Chen Qingyu rela mengambil resiko memakai baju pelindung serta melakukan sendiri operasi ini, dan dapat menggunakan cara mengantar organ yang begitu ekspres? Investigasi internasional mengumumkan laporan terbarunya pada tanggal 1 Maret 2020. Menurut sejumlah survei baru pada 2019, kejahatan PKT terhadap pengambilan organ hidup-hidup dari praktisi Falun Gong masih berlangsung. Bisnis transplantasi organ terus berkembang di berbagai lokasi di Tiongkok. Terima kasih telah menonton!